Sebagai upaya mendukung acara Wira Usaha Baru 2018 yang digelar minggu pagi di Gedung Sate Bandung, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, ikut serta membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha. Tidak hanya itu, PT PNM pun memberikan pelatihan hingga masyarakat mampu mengembangkan usahanya. Tidak hanya memberikan pinjaman modal, sebagai lembaga keuangan non-bank, PT PNM pun memberikan pelatihan jasa manajemen dan pendampingan kepada mitranya agar dapat berwira usaha. Melalui program ulam atau unit layanan modal mikro dan pembina ekonomi keluarga sejahtera atau Mekar, masyarakat sudah bisa meminjam modal dengan persyaratan cukup mudah, seperti menjadi nasabah PNM. Bahkan jika melalui program Mekar, tidak memerlukan jaminan pinjaman. Sebelumnya PNM menyeluruhkan pembiayaan ke UMK-MK melalui bank yang dipilih. Namun sejak tahun 2008, PNM menyeluruhkan pembiayaan secara langsung ke UMK-MK dengan mendirikan unit layanan modal mikro atau ulam. Ini adalah salah satu program kami yang sertai ulam, itu adalah Mekar, atau membina ekonomi masyarakat keluarga sejahtera. Nah ini salah satu ibu-ibu yang kita juga hadir dalam kesempatan ini, silakan ditanyakan mana manfaatnya apa. Jadi kalau perbedaannya adalah ini pembayaan berbasis kelompok dari ibu-ibu. Masyarakat yang ingin berwirausaha dengan berkelompok dapat mendapat pinjaman dari PNM sebesar 2 juta rupiah tanpa jaminan. Alhamdulillah selama ini saya terbantu dengan ada pembantuan PNM, walaupun ya saya cuma baru ya, baru udah masuk sirklus kedua sekarang. Ikut pelatihan juga enggak? Ikut pelatihan selama 3 hari. Udah mendapat permodalan? Permodalan saya, sirklus pertama saya mendapat 2 juta dengan anggota 10 orang, termasuk saya pribadi, saya ketuanya. Diharapkan dengan diadakannya pelatihan serta peminjaman modal, masyarakat Jawa Barat dapat terus mengembangkan usahanya, sehingga dapat bersaing dengan pengusaha lain, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dinda Rizkyana, Isam Wijaya, Bandung TV Terima kasih telah menonton!